Jemaah Oh Jemaah Alhamdulillah Alhamdulillah masih di Islam Itu Indah Tema kita hari ini adalah Ini golongan manusia yang tidak akan tersentuh Api neraka Masya Allah Jemaah Sekarang aku sudah bersama Ustadz Syam dan juga Habib Usman Ini karena aku Perempuan ya jadi ada pertanyaan nih Mewakili semua perempuan Katanya penghuni neraka itu Kebanyakan wanita gitu ya Nah gimana caranya nih agar wanita terhindar Dari api neraka Boleh dari Ustadz Syam terlebih dahulu Ini penjelasannya silahkan Pada aku la'udzubillah minasyaitanirrajim Fassalihatu qanitatun hafidhatun lilgaybi bima hafidhallah Perempuan itu banyak di neraka Mudah masuk neraka Tapi mudah juga masuk syurga Salihah Udah salihah Taat kepada Allah Ikuti apa yang disampaikan Nabi Kemudian taat kepada suami Yang mengarahkan taat kepada Allah Salihatu qanitatun Taat kepada Allah Baik dikala rame-rame Ataupun dikala sendiri Baik diperintahkan suami Ataupun tidak diperintahkan suami Taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Hafidhat Menjaga Apa yang dijaga Jaga dirinya Jaga kehormatannya Jaga kehormatan suaminya Jaga kehormatan keluarganya Hafidhatun lilgaybi bima hafidhallah Udah selesai Kemudian kata Nabi SAW Dalam riwayat Ida salatil mar'a khamsaha Waslamat syahraha Wa hafidhat farjaha Kalau orang perempuan itu sudah sholat lima waktu Enggak diminta sholat banyak-banyak Dimintanya sholat lima Lima waktu Waslamat syahraha Jaga puasa ramadannya Ayo yang masih ada hutang puasa Bayar segera Kenapa? Karena banyak diantara perempuan Yang menunda-nunda Bayar hutang puasa Sehingga nanti bingung Bayar hutang puasanya Kemudian Wa hafidhat farjaha Jaga auratnya Jaga kemualuannya Artinya jaga dia punya kehormatan Jaga aurat Tutupi auratnya Kemudian menjaga kehormatan suaminya Anak-anaknya Keluarga besarnya Orang tuanya jaga Daripada kehormatan keluarga besar Kilalah Sampaikan kepadanya Dikatakan padanya Udah khulul jannah Silahkan masuk syurga Min haithumasyikta Daripada pintu mana saja Yang engkau kehendaki Jadi gampang masuk neraka Tapi gampang juga Masuk syurga Mudah-mudahan terhindar Daripada api neraka Amin Boleh Habib Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyna Muhammad Wa ala ala sayyna Muhammad Wanita adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala Yang sangat indah Wanita Allah ciptakan Untuk pria Bukan wanita untuk wanita Bukan pria untuk pria Tapi wanita untuk pria Pria untuk wanita Wanita Adalah makhluk Allah Yang Allah subhanahu wa ta'ala Maktubkan di dalam Al-Quran Allah berfirman Ya'ni dengan kalimat yang indah Allah ciptakan perempuan Dari tulang rusuk Nabi Adam yang paling bengkok Sulit Untuk diluruskan Maknanya adalah Wanita Memiliki emosional Yang tidak stabil Diganggu Oleh syaitan Dengan sangatlah mudah Dalam keadaan hate-nya Dalam keadaan dia tidak salatnya Oleh karena itu Banyaklah sodakah Wahai kaum wanita Banyaklah bersodakah Ketika Rasulullah S.A.W Bada salatul'id Abis salatid Rasulullah S.A.W Melewati daripada Kumpulan wanita Dan menyuruh untuk bersodakah Kenapa? Bahaya bagi wanita Yang tadi dikatakan Mudah masuk dalam nerakanya Allah Mudah masuk dalam surganya Allah Bagaimana mudah masuk dalam neraka Karena emosionalnya Egonya Lihat suaminya yang lebih Rendah kedudukannya Dia injak-injak Dilihat suaminya yang gak punya Harta atau punya kekayaan Maka diremehkan Dan perkataan suaminya yang baik Ada satu kesalahannya Diungkit-ungkit kesalahannya Itu wanita Wanita mudah Dengan Perasaan dan hatinya Tapi tidak dengan akalnya Oleh karena itu Sodakoh lah Agar akalnya yang bermain Bukan hatinya yang bermain Wanita Adalah makhluk Allah Yang insya Allah Allah kasih keriduannya Allah Ketika dia menjaga Daripada apa? Salatnya Menjaga terhadap suaminya Menjaga puasanya Di bulan Ramadan Hanya tiga Yang bisa mendapatkan Surganya Allah S.W.T. Oleh karena itu Jagalah diri kita Keluarga kita Anak-anak kita Jadikanlah mereka Hamba yang taat kepada Allah Sehingga mudah Masuk dalam surganya Allah Amin Ustaz Malana Sebagai penutup nih Temanya Sebagai kesimpulan Dari tema kita hari ini Adalah Inilah golongan manusia Yang tidak akan tersentuh Apinya neraka Ada empat manusia Yang bersifat ini Empat sifat ini Menyebabkan dia Tidak akan tersentuh Apinya neraka Hayin Layin Korib Sama Syal Sahal Jadi yang pertama Hayin adalah orang yang Yang tenang Memberikan ketenangan Kemudian Layin Adalah orang yang lemah-lembut Kemudian Korib Yang akrab Yang banyak senyum Banyak kebaikan Akrab sama orang Lalu Ada lagi Sahal Apa itu yang suka Memudahkan urusan orang Maka ketika kita memiliki Empat sifat ini Maka inilah orang-orang Yang tidak akan Tersentuh Apinya neraka Ada juga Tubuh Yang tidak tersentuh Apinya neraka Diantaranya Mata yang dipakai Untuk mengingat Allah Menyangis Untuk merenungkan Dosa-dosanya Bertobat Bahkan ada tubuh Kulit Kuku Yang rambut Yang tidak tersentuh Apinya neraka Adalah orang yang Melakukan Ihram Orang yang melakukan Ihram Tidak akan tersentuh Apinya neraka Dan suka bersedekah Baca Quran Dan banyak lagi Hal-hal Yang insya Allah Tidak akan tersentuh Apinya neraka Masya Allah Selesai sudah Perjumpaan kita pagi hari ini Terima kasih banyak Jamah sudah menonton Islam itu indah Pergi ke pasar Membeli gerabat Ternyata di dalamnya Ada emas 50 karat Semoga kita semua Menjadi orang yang Soleh dan soleha Serta selalu Bahagia dunia Dan akhirat Terima kasih banyak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh